Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat seluma mengaji Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dengan judul Kritik terhadap pemikiran barat kapitalis ideologi peradaban dan sakofah Bab pengenalan terhadap pemikiran barat kapitalis Kemunculan esensi dan kritik terhadapnya Berfikir adalah akal dan kesadaran Dikatakan al-fikru atau pemikiran Yang dimaksud adalah berfikir Yakni aktivitas berfikir dan memutuskan sesuatu dan perkara Juga dikatakan al-fikru atau pemikiran Yang dimaksudkan adalah hasil-hasil berfikir Yakni hukum-hukum yang dicapai oleh manusia melalui akalnya atau aktivitas berfikirnya Dan yang dimaksud dari ucapan kami Al-fikru al-gorbiyu atau pemikiran barat Adalah semua yang telah disebutkan sebelumnya Jadi yang dimaksudkan adalah Aktivitas berfikir menurut barat dan metode menghasilkan hukum atas sesuatu dan perkara Yakni manhajnya, standar-standarnya, buah berfikirnya, dan buah pemikirannya Baik berupa pengetahuan, ide-ide, dan konsepsi-konsepsi yang terwujud dalam bentuk ideologi, peradaban, dan sakofa barat Ada pun yang dimaksud dengan mengkritiknya adalah Menghancurkan bangunan pemikirannya Membatalkan hukum-hukum dan solusi-solusinya Dan membantah hujah-hujahnya Semua itu dengan jalan menjelaskan kebatilannya Dan menampakkan kerusakannya Sebagai proses berfikir dan hasilnya Pengetahuan, manhaj, ideologi, peradaban, dan sakofa Mengkritik pemikiran barat Adalah dengan mengkritik asas-asas yang menjadi fondasinya Tanpa harus mengkritik semua pemikiran cabang Berupa pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi sekundernya Sebab ideologi, peradaban dan sakofa itu tegak di atas pilar-pilar Tiang-tiang, dan asas-asas yang khusus berkaitan dengannya Darinya dihasilkan solusi-solusi Darinya dihasilkan hukum-hukum Di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran cabang Dan terbentuk pengetahuan-pengetahuan Kritik itu terrealisir Dengan menghancurkan pokok-pokok dan asas-asasnya Serta mematakan pilar-pilarnya Dengan itu semua Niscaya akan hancur seluruh apa yang dibangun di atasnya Atas dasar itu Membuktikan kebatilan konsepsi-konsepsi barat Tentang kehidupan Dan mengungkap kerusakan solusi-solusi barat Dalam pelbagai urusan kehidupan Dilakukan dengan mengkritik asas-asas yang menjadi fondasi pemikirannya Proses kritik itu menuntut Dari kita Penjelasan tentang esensi pemikiran barat Pandangan keyakinannya Metodenya dalam menyebarkan ideologi Filosofa solusi-solusinya Asas-asas Kaedah-kaedah Nilai-nilai Dan standar-standarnya Sebelum masuk ke dalam semua itu Kami akan menjelaskan aspek sejarah kemunculan pemikiran ini Dan sumber-sumber pelorehannya Sebagai pengantar Untuk membantu memahami esensi pemikiran dibahas Dan mengkristalkan kesadaran tentang hakikatnya Yang pada gilirannya Membantu memahami karakteristik dari ciri-cirinya secara mendalam Kemunculan pemikiran barat Orang-orang barat memiliki pengklasifikasian yang beragam terkait sejarah pemikiran mereka Yakni tahapan-tahapan kemunculan peradaban Dan sakopah modern mereka Yang disifati dengan pencerahan dan kemodernan Di antara mereka ada yang membagi sejarah menjadi tiga era Era kuno, era pertengahan, dan era modern Secara umum Pembagian yang digunakan adalah seperti ini Di antara mereka ada yang merinci Seperti Maurice Bischoff dalam bukunya The Middle Age Atau Era Pertengahan Yang membahas tentang era pertengahan Dimulai dengan jatuhnya Roma Dia membaginya menjadi era pertengahan kegelaban Dan era pertengahan tinggi Kemudian menjadikan tanggal 29 Mei 1453 Masehi Hari penaklukan Kostatinopel Sebagai salah satu pembeda Dalam sejarah barat Yang mendeklarasikan akhir era pertengahan Dan awal era modern Dengan berakhirnya era atau abad pertengahan Dimulailah era kebangkitan, reformasi, dan akal Sebagaimana yang dinyatakan oleh Herbert Fisher Dalam bukunya The History of Europe Atau Sejarah Eropa Dia menegaskan bahwa Tidak mudah bagi peneliti untuk menentukan Secara historis pemisah yang tepat Antara dua era Yakni era pertengahan dan era modern Di antara orang-orang barat Ada yang merinci secara lebih mendalam Atas tahapan-tahapan yang dilalui oleh pemikiran barat Semisal Will Duron Dalam The Story of Civilization Dan Ronald Stromberg Dalam bukunya The History of European Modern Thought Sejarah pemikiran Eropa Modern Yang membagi tahapan-tahapan itu menjadi Abad pertengahan Era kebangkitan, era reformasi, dan era paroki Menurutnya, era paroki adalah era setelah kebangkitan Atau dengan konsepsi lain Era setelah gerakan reformasi keagamaan Yang berawal sekira tahun 1570 Masehi Hingga tahun 1650 Masehi Kemudian dia menggambarkan abad ke-17 Masehi Dengan era akal Berdasarkan ucapannya Ketika seseorang berpikir tentang Galileo Newton, Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, dan Leibniz Mustahil baginya ketika itu Untuk mengingkari keberadaan abad ke-17 Sebagai abad akal Selanjutnya, datang era pencerahan Pada abad ke-18 Yang memudahkan bagi lahirnya ideologi-ideologi Pada abad ke-19 Era pencerahan atau cahaya Merupakan istilah yang mengungkapkan Filsafat yang memimpin Eropa Pada abad ke-18 Khususnya di Inggris, Perancis, dan Jerman Karena itu, sejarawan Perancis P. Chouneau mengatakan Seperti dalam kamus pemikiran Eropa cahaya tiga bahasa Inggris secara kontinu Perancis sebelum segala hal Dan Jerman pada posisi ketiga Seperti dikatakan di dalam Kamu Sosiologi Cambridge Filsafat pencerahan tegak di atas Ketinggian akal dan kemajuan Melawan pembeleguan pemikiran Dengan belenggu taklit kepada agama Dan iman khususnya Ronald Stomberg Di dalam bukunya The Story of European Modern Talk Sejarah pemikiran Eropa Modern Mengatakan Spirit era pencerahan yang lahir Antara tahun 1690 Masehi Dan 1730 Masehi Bercirikan keraguan yang berlebihan Dan penasaran untuk menguji mitos-mitos kuno Yang mana tidak menerima sesuatu Dari sudut pandang akidah dan iman Begitulah Tampak bagi kita Sangat logis terjadi perdebatan paling menarik Pada era pencerahan seputar agama Antara mereka yang menyebut dirinya kaum deis Dengan orang-orang Kristen yang lebih ortodoks Gunnar Skirbeck Dan Nils Gilge Dalam bukunya A History of Western Talk Sejarah pemikiran barat Mengatakan Masa pencerahan ditandai dengan optimisme progresif Pada kelas menengah secara luas Disitu ada kepercayaan yang waspada Pada akal dan manusia Disitu ada mazhab keselamatan sipil Yang didalamnya akan menggantikan posisi Injil Berkat pertolongan akal Manusia menjadi mungkin mengungkap Substansi batin realita Dan merealisasi kemajuan fisikal Manusia secara bertahap Akan independen Dan tidak butuh kekuasaan Yang tidak punya asas Dan tidak butuh perwalian teologis Pemikiran telah terbebaskan Sebab manusia merasa bahwa Dia menjadi penguasa dirinya sendiri Dan bahwa dia bebas dari wahyu dan tradisi Atheisme menjadi ciri era tersebut Konsepsi pencerahan dalam pemikiran barat Tumpang tindi dan konsepsi modernitas Sebab ada yang menilai pencerahan sebagai pembuka jalan untuk modernitas Ada juga yang menilai pencerahan itu sinonim dengan modernitas Juga ada yang memandang pencerahan sebagai sesuatu yang terpancar dari modernitas Di antara mereka ada yang mengatakan Bahwa istilah pencerahan merupakan sifat pemikiran Yang menyinari kegelapan barat dengan cahaya akal dan ilmu Ada pun modernitas adalah sifat untuk pemikiran itu sendiri Yang mengedepankan yang baru dalam pengetahuan-pengetahuannya Dan manhad-manhadnya serta terputus dari yang lama Tanpa memperhatikan teori yang ini dan itu Tiang pemikiran modern dan pilar utamanya adalah penghapusan agama Atau meleteralkannya Atau memisahkannya Atau dengan ungkapan Martin Heidegger Pelepasan dari hal-hal yang disucikan atau disakralkan Dan pelucutan karakter ilahi darinya Pemikiran inilah yang menyatu dengan ide pencerahan Hal ini juga menunjukkan bahwa keduanya Pencerahan dan modernitas merupakan sifat untuk objek yang sama Alain Taurayne Di dalam bukunya Christi Koo of Modernity mengatakan Ide modernitas adalah ide ilmu Menggantikan posisi ide Allah di hati masyarakat Keyakinan-keyakinan agama melemah Terhadap kehidupan pribadi tiap individu Ini dari satu sisi Di sisi lain Adanya penerapan teknologi ilmu pengetahuan Tidaklah cukup untuk kita berbicara tentang masyarakat modern Aktivitas akal juga harus dilindungi dari propaganda politik Atau keyakinan agama Jadi ide modernitas itu terkait erat dengan rasionalitas Di sini ada pertanyaan Kenapa sejarah pemikiran barat Yang disifati dengan pencerahan atau modernitas Berporos pada seputar agama Yaitu penolakan atau pemisahan Dan pembatasan atau pelepasan dari agama Jawabannya mengharuskan kita merujuk pada satu periode waktu Dalam sejarah barat Yang disebut abad pertengahan Untuk membedakannya dengan era modern Bertrand Russell dalam bukunya The History of Western Philosophy Merangkum perbedaan antara dua era tersebut dengan mengatakan Periode historis yang umumnya disebut periode modern Merupakan pandangan rasional yang dalam banyak aspek berbeda dari pandangan periode pertengahan Dari aspek-aspek tersebut ada dua aspek yang sangat penting Yaitu memudarnya otoritas gereja dan meningkatnya otoritas ilmu pengetahuan Eropa abad pertengahan adalah Eropa Di mana gereja menjadi pemilik kedaulatan mutlak Dan satu-satunya otoritas yang menguasai kehidupan manusia, masyarakat, dan negara Maurice Bishop mengatakan dalam bukunya The History of Europe in the Middle Age Bahwa gereja lebih dari segelar penolong Dan pembela budaya dan peradaban abad pertengahan Bahkan gereja merupakan warisan abad pertengahan itu sendiri Dia mengatakan Gereja dan ajaran-ajarannya Mencampuri semua kehidupan umat manusia Tidak seorang pun dari manusia Bisa menghentikan suatu kesepakatan Atau memastikan suatu perkara Atau mengganti alat pertanian Tanpa berkonsultasi dengan salah seorang agamawan Gereja pada abad pertengahan Memperluas kedaulatan dan dominasinya terhadap masyarakat Atas nama agama Sesuai dengan pandangan filosofis Skolastik Yang menguat pada abad ke-13 Masehi Untuk mengadopsi gagasan rekonsilasi antara filsafat Aristotelian dan teologi Kristen Sejumlah konsepsi dan ajaran yang keliru Tentang manusia, alam, alam semesta, dan kehidupan Dikaitkan dengannya Gereja mengadopsi dan menyerukannya Sebagai gagasan absolut Dan keyakinan yang keluar Dari otoritas suci yang bebas dari dosa Yang tidak menerima interpretasi Pengembangan atau perubahan Dan itu harus diimani Diterima sepenuhnya Dan dipatuhi sepenuhnya Gereja menolak pandangan Atau pendapat Yang menyalahi ajaran-ajarannya Gereja menolak pemikiran apapun Yang mempengaruhi kredibilitasnya Karena itu Gereja mengadopsi metode Pelecehan terhadap orang-orang Yang menyalahi dan keluar dari ajaran-ajaran gereja Dan mengadopsi metode pengkafiran Dan tuduhan bid'ah dan zindik Untuk memberangkus gerakan intelektual Atau ilmiah Yang mencederai interpretasi-interpretasi gereja Dan bertentangan dengan konsepsi-konsepsi gereja Maka dimulailah gerakan Penganiayaan gerejawi Terhadap para pemikir Atau mereka yang mengkritik ajaran gereja Atau mengkritik maraknya korupsi Di dalam gereja Pada tahun 1415 Masehi John Hus dari Ceko Yang mengkritik korupsi gereja Dan menuduh gereja menyempang Dari prinsipnya Dikremasi Pada 1498 Masehi Savo Narola di Italia disiksa Diengdian dan dieksekusi Dengan cara digantung Kemudian jasadnya dibakar Pada tahun 1611 1612 Masehi Bartolomeu Legate Dan Edward Wickman Dibakar di Inggris Karena tunduhan zindik Georgia Minowa mengatakan dalam bukunya Sejak tahun 1544 Fakultas Teologi di Paris Mengutup pengamatan Aristotelian Penulis Pierre de la Rame Karena mengkritik filsuf Aristoteles Ia dilarang mengajar Pada tahun 1546 Masehi Terjadi penyiksaan terhadap Etienne Dolet Di akhir abad pertengahan Tindakan-tindakan semacam itu Makin banyak Patrizzi mendapatkan gangguan-gangguan Dari kantor suci Pada tahun 1595 Masehi Champanella Ditangkap untuk pertama kalinya Pada tahun 1594 Masehi Setelah Mahkamah Inquisisi Menyalahgunakan surat-suratnya Giordano Bruno Dieksekusi pada tahun 1600 Masehi Pada tahun 1601 Masehi Dan 1602 Masehi Universitas Paris Dan disusul oleh Parlemen Menegaskan kembali Otoritas doktrin Peripatetik Champanella Diponis penjara sumur hidup Pada tahun 1601 Masehi Dan pada tahun 1616 Masehi Mazhab Kopernik Atau Kopernitus Dinyatakan sebagai mazhab sesat Lidah fan ini dipotong Dan dibakar hidup-hidup Berdasarkan fonis Yang dikeluarkan Parlemen Tau Lause Dengan tuduhan Sebagai peramal Penyihir dengan ramal Dan ateis Pada tahun 1619 Masehi Pada tahun 1624 Masehi Atas permintaan Fakultas Teologi di Paris Tiga orang penulis Yang menentang Aristotelianisme Dalam waktu 24 jam Diusir Pada tahun 1629 Masehi Diambil tindakan terhadap Beberapa ahli kimia Anti-Aristotelian Kantor suci mengutuk Galilei Dan memaksanya dalam Tahanan rumah Pada tahun 1633 Masehi Namun rangkaian penemuan ilmiah Yang dihasilkan Para pelopenggelakan ilmiah Di barat Seperti Kopernikus Johannes Kepler Dan Galileo Galilei Mengguncang kepercayaan Terhadap konsepsi gereja Dan merusak kredibilitasnya Serta memperkuat Kepercayaan para pemikir barat Dengan kemampuan Dan pencapaian ilmiah mereka Maka penelitian ilmiah Terus berlanjut Dan menantang gereja Munculnya setiap penemuan baru Dan munculnya setiap teori modern Menjadi layaknya kapak Yang berkontribusi Dalam penghancuran struktur Kognitif gereja Karena itu Berturut-turut Terjadi pukulan Menyakitkan terhadap gereja Muhul dari Newton Linnaus Lafoisia Claude Bernard Dan Darwin Sampai dominasi gereja Berangsur-angsur Memudar Dan tidak perlu lagi Direformasi Hal itu seperti yang tampak Dalam gerakan Martin Luther Wafat 1546 Masehi Dan Jane Calvin 1564 Masehi Yang mengakibatkan Perang selama 30 tahun Yaitu Tahun 1618 Sampai 1648 Masehi Keadaan ini menjadi Malapetaka bagi negara-negara Eropa Gereja tidak perlu lagi Direformasi Tetapi perlu dihancurkan Maka perkara itu berakhir Dengan penghapusan Ajaran-ajaran gerejawi Secara keseluruhan Dan penolakan terhadap Konsepsi Ajaran Dan semua persepsi Kognitifnya Ungkapan terkenal Dari filsuf Skotlandia David Hume 1776 Masehi Yang termaktuk Di dalam bukunya Mengatakan Merangkum Pandangan para cendikiawa Tentang gereja Pengetahuan Dan metodenya Pada Abad ke-18 Masehi Hume mengatakan Jika Tangan kita Memegang sebuah buku Apapun itu Tentang teologi Atau metafisika Contohnya Mari kita bertanya Apakah buku ini Mengandung pembuktian Revisionis Tentang kuantitas Dan angka Tidak Apakah buku itu Bersih pembuktian Empiris Putar fakta Protektif Yang eksis Tidak Jika begitu Lempakan saja Kedalam api Karena mustahil Buku itu Mengandung apapun Selain tipu Muslihat Dan ilusi Keruntuhan gereja Dengan ajaran-ajaran Dan konsepsi-konsepsinya Tentang alam semesta Manusia Kehidupan Dan masyarakat Diiring oleh Makin besarnya Kepercayaan Di barat terhadap Kemampuan akal manusia Untuk menyingkap Rahasia-rahasia Semesta Alam Dan manusia Maka akal Di barat Secara bertahap Mulai menggantikan Tuhan Gereja Dan teologi Munculah Kecenderungan Rasionalisme Dalam menafsirkan Fenomena-fenomena Data masyarakat Dianalisis Menurut pandangan Rasional Murni Yang bebas Dari semua Bawatasan gerejawi Atau agama Dalam ungkapan Will Duron Di dalam bukunya The Story of Civilization Pikiran Dibebaskan Dari mitos Alkitab Dan ajaran gereja Pikiran Muncul Dalam keaguan Wahyu baru Dan menuntut Kedaulatan Dan kontrol Di segala ranah Dan bidang Serta Menghadirkan Reformasi Pendidikan Agama Moral Sastra Ekonomi Pemerintahan Dengan konsepsinya Yang cemerlang Begitulah Muncul pemikiran Pemikiran baru Tentang manusia Akal Pengetahuan Masyarakat Politik Ekonomi Negara Pemerintahan Dan hukum Maka muncullah Pandangan-pandangan Francis Bacon 1626 Masehi René Descartes 1650 Masehi Blaise Pascal 1662 Masehi Baruch Spinoza 1677 Masehi Thomas Hobbes 1675 Masehi John Locke 1704 Masehi Montesquieu 1755 Masehi Voltaire 1778 Masehi J.N.Jajquist Roussiu 1778 Masehi Adam Smith 1790 Masehi Immanuel Kant 1804 Masehi 1804 Masehi Jeremy Bentham 1832 Masehi John Stuart Mill 1873 Masehi Dan lain-lain Yang berkontribusi Meletakkan dasar-dasar Pemikiran barat modern Inilah ringkasan Kisah kemunculan Pemikiran barat modern Sebagaimana diruatkan oleh Para sejarawan barat Terlepas dari Pendalaman sejarah Pemikiran barat Dan pembedaan sisi nyata Dari sisi mitos Yang diungkapkan Secara perlebihan Sebagai keajaiban barat Yang menghasilkan Peradaban pencerahan Dan modern Bagi kita Untuk menelah Esensi pemikiran barat ini Agar mengetahui Hakikatnya Dan kemudian Menunjukkan kerusakannya Esensi pemikiran barat Samuel Huntington Menyebutkan dalam buku The Glass of Civilization Bahwa salah satu Ciri utama barat Yang merupakan Inti peradaban barat Adalah pemisahan Antara otoritas spiritual Dan otoritas duniawi Yang berkontribusi besar Terhadap perkembangan Kebebasan di barat Dia mengatakan Secara historis Identitas nasional Amerika Secara kultural Dikenal dengan warisan Peradaban barat Dan secara politis Dikenal dengan prinsip-prinsip Hukum Amerika Yang disetujui dengan Suara bulat oleh Orang-orang Amerika Kebebasan Demokrasi Individualisme Persamaan di depan hukum Konstitusionalisme Dan kepemilikan modal Dia mengutip perkataan Artem Sejelai Singer Junior Eropa adalah sumber Sumber unik Dari ide-ide Kebebasan individu Demokrasi politik Supremasi hukum Hak asasi manusia Dan kebebasan budaya Semua ini adalah Ide-ide Eropa Bukan Asia Afrika Atau Timur Tengah Kecuali Melalui pengadopsian Kemudian Huntington mengatakan Ide-ide inilah Yang membuat Peradaban barat itu unik Filsuf Nemo Mengatakan dalam bukunya What is the West Peradaban barat Paling utama Dapat Didefinisikan Dengan pendekatan Negara hukum Demokrasi Kebebasan individu Rasionalisme kritis Ilmu pengetahuan Dan perekonomian bebas Yang berpusat pada Kepemilikan pribadi Sejarawan Neil Ferguson Dalam bukunya Civilization The West And The Rest Mengatakan Capaian peradaban barat Adalah kapitalisme Ilmu pengetahuan Rule of law Dan demokrasi Sejarawan Sir Ramsey Muir Di dalam bukunya Law and Freedom In Western Civilization Hukum Dan kebebasan Dalam peradaban barat Mengatakan Jika kita Serupakan peradaban barat Dengan tubuh yang hidup Maka kebebasan Merupakan kerangka Dan sarafnya Sedangkan hukum Merupakan daging Dan inderanya Di atas dasar inilah Peradaban barat tegak Organisasi Nilai Eropa Dalam sebuah buku Yang diterbitkannya Dengan judul Definition of the most basic European Values and their significance For our modern society Menentukan Enam nilai mendasar Eropa Pemikiran manusiawi Yang berfokus pada Keindividuan manusia Rasionalisme Sekularisme Supremasi hukum Demokrasi Dan hak asasi manusia Milan Zafirovsky Dalam bukunya The Enlightenment And its effect On modern society Menekankan bahwa Nilai-nilai yang menjadi Ciri barat Dan membentuk Dasar-dasar pada Baratnya Adalah Sekularisme Demokrasi Rasionalisme Kemajuan Kapitalisme Kebebasan Modernitas Numerisme Kebagian individu Sains Dan kesetaraan Semua ini merupakan hasil pencerahan Gerakan intelektual Dan revolusi Sakovia Di Eropa Barat Jika kita mengambil perkataan ini Yang mengenalkan esensi Pemikiran Barat Dan mengingat kembali Apa yang sudah dibahas sebelumnya Seputar kemunculannya Kita dapat memberikan Gambarannya Mengkristal Yang menetapkan Fondasi struktural Dan konstruksional Ideologi Barat Dan membatasi Pilar peradaban Dan sakovahnya Setelah pergolakan Dengan gereja Akal Barat Sampai kepada hasil Yang membentuk Dasar pemikiran Dan akidahnya Yaitu Sekularisme Yang berarti Pembebasan dari Belenggu gereja Dan meninggalkan Aturan agama Atau Tuhan Serta bersandal Pada akal manusia Yang dipersenjatai Dengan metode ilmiah Dalam menetapkan Sistem bagi orang Barat Secara individu Dan kolektif Untuk menjalankan Urusan kehidupannya Kebebasan Dalam dimensi Intelektual Politik Ekonomi Dan sosialnya Yang terpancar Dari sekularisme Adalah konsep Sentral Dimana Barat Membangun konsepsi Tentang sistem Yang teratur Untuk urusan individu Masyarakat Dan negara Jadi sekularisme Adalah titik tolak Dan juga tujuan Karena itu Ide ini Dianggap sakral Bagi Barat Untuk negara Dan rakyat Demokrasi Yang dianut Barat Mewakili struktur sistemik Dan kerangka politik Yang membengkai ide kebebasan Dengan demikian Dari sisi ideologi Yang merupakan Akhidat akliah Yang darinya terpancar sistem Ideologi Barat Tegak diatas dasar Akhidat sekuler Yang darinya terpancar Sistem demokrasi Ideologi Barat ini Dikenal dengan Ideologi kapitalisme Dari sisi penamaan Sesuatu Dengan hal yang Paling menonjol Di dalamnya Yaitu Sistem ekonomi Yang dibangun Di atas ide kebebasan Kepemilikan Yang dirangkum oleh Ungkapan terkenal Biarkan dia bekerja Biarkan dia lewat Kadang juga disebut Ideologi kapitalisme Liberal Untuk menonjolkan Ide liberalisme Atau falsafah Yang dihasilkannya Ada pun dari sisi Peradaban Yaitu kumpulan Konsepsi tentang Kehidupan yang Diadopsi suatu umat Maka peradaban Barat paling penting Yang diadopsi Orang Barat Dan negara Barat Yang bekerja Untuk mengokokannya Di masyarakat Dan menyebarkannya Di seluruh dunia Adalah Sekulerisme Seperti sudah dibahas sebelumnya Yang merupakan Akidah Barat Dan asas peradabannya Demokrasi Baik bentuk Maupun isinya Bentuknya berupa Pemerintahan Yang meliputi Pemilihan umum Supremasi hukum Dan pemisahan Kekuasaan Ada pun isinya Berupa sistem nilai Yang tegak Pada apa yang disebut Kebebasan fundamental Rasionalisme Dalam arti akal Yang memutuskan Segala sesuatu Kebebasan individu Dan kebebasan umum Dengan dimensi Pemikiran Politik Ekonomi Dan sosialnya Individualisme Pluralisme Dengan dimensi Pemikiran Sakwafiah Politik Dan sosialnya Hak asasi manusia Meliputi Ide kesetaraan Secara keseluruhan Yang darinya Diasilkan ide Kesetaraan gender Kemanfaatan Sebagai persepsi Kehidupan Yang menentukan Makna kebahagiaan Ini berkorelasi Dengan ide hedonisme Dan ide kesejahteraan Sebagai standar Teologis Ada pun dari Sisi Sakofah Yang merupakan Kumpulan pengetahuan Maka yang dominan Saat ini Di Barat adalah Penggunaan istilah Ilmu Yang dibagi-bagi Menurut bidang Spesialisasi Dan kurikulum Mereka memiliki Apa yang disebut Ilmu alam Atau Yang kadang disebut Ilmu eksakta Yang meliputi Ilmu alam Semisal kimia Biologi Fisika Dan ilmu formal Formal Sosians Semisal Matematika Informatika Mereka memiliki Apa yang disebut Ilmu humaniora Dan ilmu sosial Dan itu merupakan Istilah yang sering digunakan Atau ilmu perilaku Atau ilmu Akliah Spiritual Atau moral Ilmu-ilmu humaniora Dan sosial Termasuk dalam Sakofah Dan mencakup Sejumlah ilmu Ilmu sosial Ilmu jiwa Ekonomi Antropologi Filsafat Bahasa Al-hukum Atau Yurisprudensi Dan hukum Politik Dan yang lainnya Pengetahuan-pengetahuan Yang disebut Sebagai ilmu ini Dan metode penelitian Dihasilkannya Di berbagai bidang Seperti Metode historis Deskriptif Induktif Dan statistik Dan metode kritis Seperti Impresionisme Formalisme Kebahasaan Fungsionalisme Strukturalisme Dan dekonstruksi Semua dibangun Di atas sudut pandang barat Semuanya Didasarkan pada Gagasan tentang kehidupan Sebagaimana juga Dipengaruhi oleh Pendekatan rasional barat Atau oleh Metode ilmiah Empiris Hal ini membuat Pemisahan antara Sesuatu yang objektif Dan subjektif Menjadi paling sulit Membutuhkan Kuas padaan Serta kehati-hatian Untuk membedakan Antara penelitian ilmiah Yang objektif Murni Dengan penelitian subjektif Yang dipengaruhi oleh Dasar Dan metode Pemikiran barat Saat kita Membicarakan Sakhova barat Dengan membahas Dan mengkritiknya Kita harus memperhatikan Perlunya membedakan Antara dua hal Antara aspek Teoretis Dan aspek praktis Aspek teoretis Pemikiran barat Atau yang disebut Dengan pemikiran Teoritis Mencakup Sakhova barat Secara keseluruhan Pengetahuan Dan pembahasan Yang dihasilkannya Jadi Mencakup Sejumlah arus Trend metode Dan mazhab Yang dimaksudkan Oleh filsafat barat Dan mencakup Apa yang disebut Epistemologi Yang berkaitan Dengan penelitian Dalam teori pengetahuan Di masa lalu Dan sekarang Terlepas dari Aspek praktis Terapan Dan dampak Yang terhadap Masyarakat Negara Dan individu Dari sisi Perumusan ide Sistem Dan perilaku Karena itu Misalnya Dalam konteks Penelitian praktis ini Kami tidak peduli Dengan dugaan Bergson Atau Analisis Russell Atau Pesimisme Skopenhauer Atau teori lain Yang menjadi inti Sakhova barat Kecuali Bahwa itu Tidak memiliki Dampak signifikan Pada perumusan Praktis Ideologi barat Dan peradabannya Seperti sekarang Di barat Terdapat Sejumlah Aliran Teori Dan mazhab Pemikiran Hal itu Pada hakikatnya Tidak lain adalah Sekresi Peradaban barat Itu sendiri Dengan konsepsi Konsepsinya Yang dominan Meskipun Muncul dalam Bentuk tangkapan Atau kritik Terhadap Peradaban barat Beberapa Dari mereka Berpengaruh Seperti Filsafat Feminisme Sementara Beberapa Layannya Tidak Berpengaruh Maka Wajib Untuk Tidak Tertipu Oleh hal Ini Dan Wajib Untuk Membedakan Antara Kedua Perkara Itu Yaitu Membedakan Antara Ide Sebagai Pengetahuan Dan Ide Sebagai Konsepsi Yang menjadi Dasar Ideologi Dan Peradaban Yang Dirumuskan Sesuai Dengannya Dan Ditetapkan Sebagai Standar Dan Nilai Di Masyarakat Yang mana Individu Dan Kelompok Tunduk Kepadanya Dan Negara Tegak Di Atasnya Dengan Sistem Dan Solusi Solusinya Meskipun Kami Dalam Buku Ini Tidak Membahas Arus Tren Dan Masjab Pemikiran Yang Terderivasi Dalam Cakupan Sakofah Bar Secara Umum Tetapi Kritik Kami Terhadap Pemikiran Barat Secara Keseluruhan Tidak Mengabaikan Asas-asas Yang Mendasari Dan Memunculkannya Inilah Pemikiran Barat Ideologi Metode Peradaban Dan Sakofah Yang Kami Kritik Semua Itu Secara Keseluruhan Merupakan Pemikiran Barat Orang Eropa Atau Amerika Yang Disifati Metodenya Disebut Metode Eksperimental Atau Ilmiah Hasilnya Disebut Pemikiran Pencerahan Atau Pemikiran Modern Ideologinya Disebut Kapitalisme Akidahnya Disebut Sekularisme Metode Dalam Penyebaran Ideologinya Adalah Penjajahan Atau Imperialisme Sistemnya Disebut Demokrasi Yang Didasari Oleh Ide Kebebasan Falsafahnya Disebut Liberalisme Dengan Kecenderungan Individualismenya Persepsi Kehidupannya Disebut Kemanfaatan Kemanfaatan